Informasi pertama saudara datang dari Presiden Jokowi Dodo yang akhirnya buka suara soal dirinya yang tidak diundang ke Rakernas PDI Perjuangan 2024 pada pekan ini. Saat ditanya wartawan usai mengunjungi korban lahar hujan Gunung Marapi di Kabupaten Agam Sumatera Barat, Jokowi meminta urusan soal undangan Rakernas ditanyakan langsung ke PDI Perjuangan selaku pengundang. Jokowi bilang urusan itu langsung saja tanyakan kepada yang mengundang. Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menyebut tak mengundang Presiden Jokowi dan juga WAPRES dalam Rakernas kali ini. Ditanyakan yang mengundang, sayangkan saya. Pak, kemarin cepat akrab bertemu dengan bukuan di AKTBWS Pak, Pak ada moment rekonsiliasi? Sudah lama sekali saya akrab dan baik dengan bukuan. Ya, semeringah dong, masa enggak perlu semeringah? Yang diobrokan ya masalah air, namanya di World Water Forum. Ada pembahasan pertemuan dengan Bumegang apa, Pak? Dengan Mbak Puan enggak? Lain dengan Jokowi, puterannya Gibran Raka Buming Raka yang juga merupakan wakil Presiden terpilih di pemilu 2024 justru mengaku belum tahu apakah diundang atau tidak ke Rakernas PDI Perjuangan. Namun Gibran menyebut akan hadir apabila memang diundang. Gibran juga mengomentari soal pertemuan Jokowi dengan Puan Maharani di Forum World Water Forum di Bali. Menurutnya hubungan, sang ayah dengan ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak pernah ada masalah dan baik-baik saja. Masa enggak diundang? Diundang kok? Enggak diundang? Saya enggak tahu. Enggak tahu. Dia tanya, tanya aja ke teman-teman PDI Perjuangan. Kalau Mas Rima Jokowi berani, diundang enggak? Coba nanti saya lihat ya, undangannya sudah sampai atau tidak. Kalau insya Allah datang, kalau ada undangannya. Tidak ada masalah, semuanya baik-baik saja ya. PDI Perjuangan diketahui akan menggelar Rapat Kerja Nasional atau Rakernas pekan ini pada tanggal 24 hingga 26 Mei 2024. Sejumlah agenda akan dibahas dalam Rakernas. Salah satunya adalah soal arah politik PDI Perjuangan. Apakah berada di dalam ataukah di luar pemerintahan?